Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro mencapai 81 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk proses pemilihan Bupati Wakil Bupati Bojonegoro serta Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bojonegoro, Fathur Rohman, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Pencairan anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahun 2023 sudah cair sebesar 40 persen, sisanya sebesar 60 persen dalam proses. Pihaknya juga sudah mengajukan kebakes Bank Pol Pemkap Bojonegoro selaku leading sektor. Fathur menambahkan, sebagian besar anggaran tersebut diperuntukkan untuk gaji tenaga pemilu atau ad hoc, seperti petugas pemilu mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Anggaran untuk gaji ad hoc sekitar 60 persen, sisanya untuk logistik dan berbagai kegiatan lain. Seperti diketahui, pemungutan suara dalam pilkada serentak seluruh Indonesia meliputi pemilihan Bupati Wakil Bupati, Wali Kota Wakil Wali Kota, Gubernur Wakil Gubernur yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Namun, tahapan pesta demokrasi tersebut sudah berlangsung sejak Januari 2024. Terima kasih telah menonton!